Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemusimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam adalah agama yang sempurna Meliputi segala sesuatu Ajarannya membimbing setiap dimensi kehidupan umat manusia Tidak terkecuali bagaimana seorang muslim Bagaimana seorang manusia menghadapi sebuah wabah Bagaimana sikap kita dalam Islam Merespon atau bersikap Mengantisipasi penyebaran sebuah wabah Rasulullah SAW pernah bersabda Ketika kamu mendengar ada sebuah wabah ta'un Di sebuah wilayah atau daerah Maka jangan pernah kamu memasukinya Sebaliknya Apabila ia menimpa sebuah daerah Dan kamu berada di sana Maka hendaklah kamu jangan keluar dari tempat tersebut Ini adalah tuntunan Rasulullah SAW Seorang muslim Bagaimana dia menyingkapi atau menghadapi sebuah wabah Cara penyebaran penyebaran penyebarannya adalah Yang pertama Yang pertama ketika itu menimpa sebuah wilayah Maka jangan kita memasuki wilayah tersebut Kenapa? Kalau kita masuk maka kita akan tertulat Yang kedua Apabila kita berada Sesuatu penduduk negeri Di tempat yang berada itu Ditimpa sebuah penyakit ta'un Atau wabah yang menular Maka hendaklah dia Jangan keluar dari tempat tersebut Kenapa? Supaya tidak menularkannya kepada orang lain Hadirin dirahmati Allah Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna Sampai kepada Cara Mencegah penyebaran sebuah virus Berbahaya pun diajarkan dalam Islam Makanya Istilah lockdown misalnya PSBB Atau pembatasan sosial berskala besar Physical distancing Semuanya itu telah ada Di dalam ajaran Islam Jauh sebelum COVID-19 Atau corona ini menimpa Atau terjadi di muka bumi itu Oleh sebab itu Jangan pernah kita berpikir Islam itu agama yang jadul Agama yang kuno Yang tidak punya solusi atau jawaban Terhadap masalah yang kita hadapi saat ini Maka Beragama tidak cukup dengan iman saja Harus disertai dengan akal sehat Pandangan yang logis, rasional, ilmiah, empiris Untuk menghadapi sebuah fenomena atau kenyataan Yang ada di tengah masyarakat Termasuk dalam COVID-19 ini Kita hadapi dengan iman Bahwa ini terjadi karena kehendak Allah Yang kedua Hadapi dengan ilmu pengetahuan Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya virus ini Bagaimana penyebarannya Bagaimana cara mencegahnya Bagaimana mengobati orang yang telah terjangkit oleh virus ini Islam mempunyai jawabannya Ingat Beragamalah dengan iman Sekaligus dengan ilmu pengetahuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh